Nanti kita salahkan, tersinggung pula, dilaporkan ke polisi pula. Saya sedang dilaporkan ke Polda, Nusa Tenggara Timur, karena dianggap penistaan agama. Sudah baca beritanya? Pertama, itu saya menjawab pertanyaan, bukan saya membuat-buat untuk merusak hubungan. Ini perlu dipahami dengan baik. Yang kedua, itu pengajian di dalam masjid tertutup. Bukan di stadion, bukan di lapangan sepak bola, bukan di TV. Tapi untuk internet umat Islam menjelas pertanyaan tentang patung dan tentang kedudukan Nabi Isa AS. Untuk orang Islam dalam Quran dan sunnah Nabi SAW. Yang ketiga, pengajian itu lebih tiga tahun yang lalu. Sudah lama di kajian subuh Sabtu di Masjid An-Nur, Pekanbaru. Karena saya rutin pengajian di sana. Satu jam pengajian diteruskan dengan tanya-jawab, tanya-jawab, tanya-jawab. Kenapa diviralkan sekarang? Kenapa dituntut sekarang? Saya serahkan kepada Allah SWT. Sebagai warga yang baik, saya tidak akan lari. Saya tidak akan mengadu. Saya tidak akan takut. Karena saya tidak merasa salah. Dan saya tidak pula ingin merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Dari tiga poin ini, apakah jelas? Yang tak jelas, boleh korek telingo.